Halo, kembali lagi dengan saya, DFND Tama, di seri Code Injector 4 from Scratch. Kali ini kita akan membahas tentang database transaction. Ini yang akan kita bahas, daftar isinya untuk tutorial kali ini. Yang pertama, apa itu database transaction? Transaction adalah suatu urutan operasi SQL yang dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi, mungkin nanti akan ada beberapa query SQL, misalnya ada 4 query, nah itu akan dianggap sebagai satu kesatuan, dia akan dianggap sebagai satu kesatuan, semuanya harus berhasil biar itu bisa sukses atau merubah database. Transaction sendiri memiliki 4 syarat yang sering dikenal sebagai ACID, A-C-I-D. Apa itu ACID? ACID? Atomicity. Transaction dianggap satu kesatuan. Jika ada kegagalan, maka akan dikembalikan ke kondisi semula. Misal, ada dua query, satu query untuk mengurangi stok, satu query untuk menambahkan stok di toko yang lain. Nah, misalnya query pertama berhasil, query kedua gagal, maka transaction itu akan dianggap gagal, jadi akan dikembalikan ke kondisi semula, tidak ada yang dikurangi. Lalu, konsistensi. State pada database harus berubah dan konsisten sesuai dengan operasi yang dilakukan jika sukses. Nah, misalnya dua query tadi berhasil, jadi DB harus merubah berdasarkan dua query itu, harus berubah. Lalu yang ketiga adalah isolation. Transaction yang dilakukan tidak akan berubah state jika transaction belum selesai dan sukses. Misal, kita di suatu transaction itu ada sekitar lima query. Nah, misalnya satu sukses, dua sukses, tiga sukses, empat sama lima belum di-running, satu, dua, tiga ini belum berubah di database, cuma state-nya, cuma di transaction-nya saja berhasil, tapi di DB aslinya belum berubah. Dia akan berubah jika lima-limanya berhasil. Durability. Setiap transaction yang sudah di-commit setelah sedang sukses, akan tetap berada di sistem, meskipun terjadi kegagalan pada sistem, misalnya listrik mati. Ya, kalau sudah selesai, transaction-nya, ya sudah berubah saja. Nah, di transaction ada ini, ada kata-kata begin, commit, dan rollback. Ini sering dipakai di transaction. Apa sih itu? Begin. Sesuai dengan namanya, ini untuk memulai transaction. Commit, ini untuk menyimpan perubahan pada database setelah suatu transaction sukses. Jadi, suatu transaction harus di-commit, biar database-nya berubah state-nya. Lalu, rollback. Rollback ini untuk mengembalikan kondisi database ke keadaan awal. Jadi, misalnya tadi ada lima query, empat query berhasil, satu query terakhir gagal, dia di-rollback. Jadi, dia tidak merubah DB-nya. Nah, biar lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan transaction di real world, atau di praktikalnya lah. Pada aplikasi perbankan misalnya. Ini simpelnya saja ya. Contoh, ketika user A melakukan transfer ke user B sebesar 100 ribu. Ini mungkin kasarannya ada dua query di situ. Query pertama yang A, query saldo A, query mengurangi saldo user A sebanyak 100 ribu. Lalu, query B adalah query untuk menambahkan 100 ribu ke saldo user B. Nah, ini harus menggunakan transaction. Kenapa? Kalau kita tidak menggunakan transaction misalnya, di A berhasil, user A sudah kurang 100 ribu, di B gagal. Mungkin karena ada kesalahan sintak atau apa begitu, kesalahan teknis. Ini nanti kalau tidak pakai transaction, ya dia duitnya user A ini berkurang 100 ribu, sedangkan user B tidak menambah duitnya. Kan tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau pakai transaction misalnya, ada suatu masalah atau apa, ketika salah user A dikurangi 100 ribu, gagal, dia akan tidak merubah DB. Jadi di-roll back, dikembalikan kondisi awal. Satu lagi, aplikasi jual-beli. Contoh, ketika pembelian satu buah handphone, query yang mungkin adalah, stok HP penjual dikurangi 1, lalu total harga dimasukkan ke tagian pembeli. Nah, kalau tidak pakai transaction misalnya, yang A berhasil, yang B gagal, nanti HP-nya berkurang 1 stoknya, tapi ke pembelian ada tagiannya. Jadi aneh kan? Jadi ini harus pakai transaction, biar memastikan dua-duanya gagal atau enggak sama sekali. Nah, kalau di dokumentasi CI4, penggunaan transaction seperti ini. tapi setelah saya ulik, ternyata enggak bisa pakai iflasu kayak gini. Entah saya salah nguliknya atau gimana, tapi saya bisanya pakai trycatch. Jadi seperti ini. jadi dimulai dengan trans-begin, memulai, memulai transaction-nya, lalu di dalamnya ini, baru query-nya. Ini bisa pakai metode query kayak gini, bisa pakai query builder, bisa juga pakai model. Misal, kalau mau dikontrol juga bisa pakai model. Lalu di-commit. Misalnya ada error atau gagal, maka dia akan di-catch di sini, karena ini try. lalu di-rollback. Kita bisa juga keluarkan message error-nya di E ini. Nah, biar lebih jelas, kita akan langsung praktek di codingan. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan database, dan juga codingannya. Biar cepat tinggal jelasin saja. Di sini, saya punya database, tutorial namanya, tapi isinya tabel pembelian dalam produk. Tabel produk ini isinya, produknya satu, sabun mandi. Tidak perlu banyak-banyak untuk contoh. Dan pembelian ini kosong. Pembelian akan terisi, jika dilakukan suatu pembelian. Ini contohnya kayak, toko-toko ala-ala lah. Nah, di sini saya akan mengontohkan, menggunakan raw query, atau method query, dan juga menggunakan query builder. Di samping model ini, saya juga sudah punya controller, yang memanggil modelnya. Sama seperti, di tutorial sebelumnya. Nah, sekarang kita akan, melihat, gimana, menggunakan raw query, di transaction. Pertama, pertama ini, ini sebenarnya, kalau di real world, tidak ada ya. paling di passing datanya. Tapi ini karena, cuma buat contoh, saya ambil produknya dulu. SQL product. Saya ambil produk, dengan edi satu. Saya ambil produk, dengan edi satu ini, sabun mandi ini. Saya ambil di sini. Ini buat ngambil produknya, dengan edi satu. Saya ambil result pertama. Saya ambil stoknya. Saya ambil harganya. lalu ini saya, pura-puranya, melakukan pembelian dua. Dua buah sabun. Total harganya, adalah jumlah pembelian, kali harga. Dan stoknya, adalah stok, dikurangi jumlah pembelian, atau ini. Nah, ini kan hanya di, aplikasi nih. Di level aplikasi. Belum menyimpan, ke level database. Agar bisa, menyimpan ke database, kita gunakan, ini, transactionnya. untuk praktek sekalian. Nah, untuk memulai transaction, kita pakai ini terlebih dahulu, transbegin. Untuk menandakan, mulainya suatu transaction. Lalu kita pakai, try, catch. Pertama, query pertama, saya akan melakukan update stok. Kenapa melakukan update stok? Karena, dilakukan pembelian, dengan jumlah 2. Maka, saya harus, mengubah, stok produk, menjadi, dikurangi dengan 2. Nih, rumusnya stok, adalah stok, dikurangi jumlah pembelian. Jadi, stok awal ini, 200, dikurangi 2. 198. Nah, ini query pertama. Sama seperti, menggunakan metode query biasa. Lalu, setelah stoknya berkurang, saya harus menambahkan, ke, tabel pembelian, yang dibeli berapa buah. Yang dibeli, jumlah pembeliannya 2, lalu total harganya. Total harganya, jumlah pembelian kali harga. Itu, menggunakan query di sini. Ini menggunakan insert into, pembelian, value-nya segini. Ini query SQL biasa. Lalu, menggunakan ini. Kita definisikan, edit usernya berapa, 1, edit produk 1, jumlahnya ini, jumlah pembeliannya berapa, sesuai dengan variable di sini. Lalu, total harganya berapa. Ini, edit user sama edit produk, saya kasih hardcode, biar gampang saja. Lalu, setelah, 2 query dilakukan, maka kita commit. Kalau tidak di commit, ya tidak berubah, di debat database-nya. Karena kita pakai trans-bagging. Lalu, kita kasih message insert berhasil, biar tahu gagal apa tidak. Kalau misalnya, block ini gagal, maka karena menggunakan trycatch, dia akan langsung, melempar ke trycatch. Pertama-tama adalah di rollback. Yang kedua adalah, kita kasih errornya apa. Nah, misalnya, kita running ya ini ya. Yang, beli raw query. Kita running, localhost, tutorial, ini nama filenya saya lupa. Nama filenya, tutorial.ci4. Transaction, oh, sudah ada di sini. Beli raw query. Enter. Insert berhasil. Berarti, saya tadi berhasil melakukan 2 query ini. Quering update stock, dengan nambah ke pembelian. Dan 2 query ini dihitung sebagai satu kesatuan, kalau jadi transaction. Jadi berhasil, atau tidak sama sekali. Nggak boleh 1 query berhasil, 1 enggak. Nggak boleh kayak gitu. Kita refresh di phpMyAdmin-nya. Loh, stoknya kenapa berkurang banyak banget? Tadi 200 kayaknya, sepertinya, saya, nge-request-nya kebanyakan tadi. Pembeliannya, jumlahnya 4, 4. Oh. Mohon maaf. Ini tadi, query buat latihannya, belum saya bersihkan. Jadi, masih ada di sini. Biar lebih kelihatan lagi, ini akan saya hapus semua dulu. cek all, delete. Yes. Terus, table pembelian, database tutorial, produknya, ini stoknya, 190 ya. Dan saya melakukan jumlah pembeliannya 2 di sini. Ini coba saya refresh. Ini di refresh. Nah, 188. Jadi tadi di sini ada transaksi berhasil dengan jumlah pembelian 2. Tadi kan 190 ya, dikurangi 2, jadi 188. Tadi yang 200 tadi, maaf, tadi saya buat latihan, belum saya refresh lagi. Jadi banyak. Dan di sini, di table pembelian, dia akan memasukkan 1 di sini. Pembeliannya 2, harganya segini. Jadi 2 query ini berjalan bersamaan. Kalau gagal ya dikembalikan. Nah, sekarang saya akan berikan contoh, misal querynya gagal. Misal ini id produknya saya ganti 2. Kan nggak ada id produk 2 nih. Berarti, yang query kedua ini akan gagal. Nah, ketika query kedua gagal, yang pertama ini harusnya nggak merubah stok ya loh. Nggak update stoknya. Kita tes aja. Kita refresh di sini. Mohon maaf, belum saya save. Jadi masih berhasil. Saya save. Ini akan ada 2. 2 kali pembelian. Karena barusan saya, nge-refresh, belum di-save. tapi di stoknya, 186 ya di sini ya. Coba saya refresh. Nah, di sini akan ada message-nya. Errornya apa? Karena saya keluarkan di sini return-nya. Get message. Dia error-nya di query kedua. Karena id produk ini 2 ini, nggak ada. Nah, kalau nggak pakai transaction kan, urutnya query-nya. 1, 2, yang ini ke-update, yang ini gagal. Jadi nggak sinkron. Nah, karena pakai transaction, ini stoknya, dia nggak berubah. Tetap 186. Coba saya refresh. Nah, 186 tetap. Jadi itu transaction. Beberapa query ini, urutan query ini, dianggap sebagai satu kesatuan. Nggak boleh berhasil setengah-setengah. Harus berhasil semua, atau nggak sama sekali. Nah, ini contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua, menggunakan query builder. Sama aja. Ini yang pertama, ini di level aplikasi, buat melakukan penghitungan. Saya ambil dulu produknya, edit 1. Saya ambil produk, ambil row-nya. Saya ambil stok terkini, harga terkini. Saya melakukan jumlah pembeliannya 4. Lalu, total harganya berapa, level aplikasi, stoknya berapa terkini, kayak gini. Lalu, seperti biasa, untuk transaction, harus dimulai dengan trans-back-in. Dan di sini, try catch. Di catch-nya diisi rollback. Untuk mengembalikan ke state awal database. ini query builder pertama, mengupdate data, dengan stoknya, sesuai dengan yang di sini, dihitung. Lalu yang kedua, sama, menginsert data pembelian baru, berdasarkan ini. Data yang udah dihitung juga di sini. Jumlah pembelian, total harga. Intinya, dua ini sama, cuma yang ini row query, yang ini menggunakan query builder. Kita coba running yang query builder. Harusnya ini nanti, berkurang 4 stoknya, lalu di pembelian ada nambah, 1 row lagi, yang menandakan itu 4, ada pembelian 4 buah. Insert berhasil. Kita cek, stoknya harusnya berkurang 4 ini. Ya, 186 berkurang 4, jadi 182. Lalu di, pembeliannya, dia akan nambah, ini, ada pembelian dengan jumlah 4 ini. Ini. Oke, segitu untuk contoh, penggunaan transaction di J4. Nah, seperti tadi yang saya bilang, transaction pada J4, dapat digunakan, menggunakan metode query, atau query row query yang pertama tadi, query builder, maupun menggunakan model dan entity. Jadi teman-teman bisa, nanti kalau, di controller, punya, melakukan manipulasi database, menggunakan model dan entity, bisa juga pakai query builder. nanti mungkin akan saya contohkan, atau sudah ada contohnya ya, kalau nggak salah, di, tutorial yang, kalau nggak web.js, yang forum CI4. Silahkan cek di situ, karena di sini nggak saya contohkan. Sekian, untuk tutorial, CI4, transaction kali ini. Semoga bermanfaat. Slide-nya ada di description ya. Kalau untuk mau download, harus login link-in dulu. Kalau mau add link-in saya juga boleh. Oh iya, saya juga di platform traktir, juga ada platform donate. Kalau yang mau traktir saya copy, bisa ke link di bawah description. Terima kasih buat yang udah nonton. Saya Davin Itama. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.